Nah lalu Linda ini menjelaskan kenapa dia gak muncul ke publik itu bukan karena disembunyikan oleh siapapun Karena di saat itu ya memang dia gak mau muncul aja Dan sekarang dia muncul itu atas permintaan dari kuasa hukumnya Nah melalui kuasa hukumnya yang bernama Putri dikatakan Kalau hubungan antara Linda dan Vina itu bukanlah sahabat dekat Seperti yang diceritakan di dalam film dan yang ada di pikiran orang-orang atau pemberitaan selama ini Oke setelah beberapa hari kita libur membahas kasus Vina nih geng ya Hari ini gue mau coba merangkum lagi tentang perkembangan kasus ini Sebelumnya sekali lagi gue minta maaf kepada kalian karena lokasi gue lagi di luar kota Mungkin bakal ada suara-suara mengganggu di belakang Karena sekarang posisinya gue masih di Bali dan vila gue itu tepat di depan jalan Jadi banyak suara motor yang lalu lalang Nah kalau beberapa waktu belakangan kita sempat membahas tentang netizen Yang berusaha untuk mencari sosok serta keberadaan dari Linda Sekarang Linda ini malah muncul ke publik Dan dia akhirnya diperiksa oleh polisi untuk memberikan keterangan mengenai kasus dari Vina dan Eki ini Dan dia juga sempat diwawancarai oleh salah satu kreator Youtube Nah kemudian ada lagi pengakuan dari seorang warga yang tinggal di sekitar tempat pencucian mobil Dimana si saksi bernama Aeb bekerja Yang justru si warga ini membantah semua kesaksian dari Aeb di hari kejadian Dan menurut warga tersebut apa yang dikatakan oleh Aeb tidak mungkin terjadi Tidak mungkin kayak begitu kronologinya Jadi si warga ini berkata kalau Aeb ini seperti ngarang dan berbohong gitu Nah terus kita juga bakal ngebahas tentang keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan Yang ditangkap oleh polisi sekarang Yang mana kuasa hukumnya ini mengatakan setelah Peggy ditangkap Dia tidak pernah diperiksa oleh polisi Atau kayak diintrogasi Seperti misalnya kalau memang dia adalah pelakunya Harusnya dia ini bakal mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bukti-bukti Terus motif dia melakukan penghilangan nyawa terhadap Fina dan Eki Nah tapi enggak Menurut kuasa hukumnya Peggy Peggy ini malah ditangkap terus dijeblosin ke penjara gitu aja Dan hal ini menjadi sebuah kejanggalan yang sangat besar Dan nanti kita juga bakal membahas kejanggalan-kejanggalan lain Seperti misalnya tetangganya si Peggy Yang membela Peggy dan mendapatkan teror dari orang yang tidak dikenal Serta kejanggalan mengenai menghilangnya dua daftar nama DPO Yaitu Andi dan juga Dani Setelah Peggy setiawan ini tertangkap Dan masih ada beberapa update yang lain Yang akan kita bahas juga kali ini geng Nah semoga dengan pembahasan kita hari ini Dapat membuka mata kalian Dan kalian bisa mengambil kesimpulannya sendiri Oke langsung aja kita bahas nih Tentang update kasusnya Eki dan Fina ini Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Terima kasih telah menonton Untuk yang pertama kita bakal ngebahas Munculnya sosok Linda nih geng Akhirnya ya Setelah sekian lama Linda ini pun muncul ke permukaan Dia akhirnya juga diperiksa oleh pihak kepolisian Pada hari Senin tanggal 27 Mai 2024 kemarin Di saat itu Linda mendatangi kantor Mapolresta Cirebon bersama dengan keluarga Serta kuasa hukumnya yang bernama Putri Maya Rumanti Yang sekaligus menjadi kuasa hukum dari keluarganya Fina Nah disini kenapa nih ya Linda ini justru kuasa hukumnya harus sama gitu Dengan kuasa hukum keluarganya Fina Mengapa gak dipisahin aja gitu Mungkin bisa pakai kuasa hukum lain Supaya kita bisa melihat nih Adanya sudut pandang lain lah Adanya informasi lain atau pembelaan lain Ya dari kuasa hukum yang berbeda gitu kan Nah tapi disini justru sama Terus saat Linda ini diperiksa Dia itu menjalani pemeriksaan selama 5 jam Dan diberikan sebanyak 30 pertanyaan Mengenai data dirinya Terus hubungannya dia dengan Fina Pokoknya segala latar belakang yang terjadi Pada tahun 2016 silam Nah lalu Linda ini menjelaskan Kenapa dia gak muncul ke publik Itu bukan karena disembunyikan oleh siapapun Karena disaat itu ya memang dia gak mau muncul aja Dan sekarang dia muncul Itu atas permintaan dari kuasa hukumnya Nah melalui kuasa hukumnya yang bernama Putri Dikatakan kalau hubungan antara Linda dan Fina Itu bukanlah sahabat dekat Seperti yang diceritakan di dalam film Dan yang ada di pikiran orang-orang Atau pemberitaan selama ini Nah mereka ini cuma teman biasa Dan satu tongkrongan aja gitu Dan kebetulan satu kampung gitu kan Dan mereka bisa saling mengenal Karena Linda pada saat itu memiliki pacar Yang merupakan anggota dari geng motor XTC atau XTC Yang mana merupakan geng motor yang sama Dengan pacarnya Fina Yaitu korban yang bernama Eki Kalau dari ceritanya berarti Ada dua geng motor nih ya yang terlibat Yaitu Moonraker dan juga XTC Setelah Linda ini putus dengan pacarnya Yang merupakan anggota dari XTC tersebut Si Linda ini ngaku Kalau dia gak pernah ketemu sama Fina lagi Dan terakhir kali dia bertemu dengan Fina itu Sekitar 6 bulan sebelum insiden Yang menimpa Fina dan Eki katanya Dan Linda juga mengaku Ketika kejadian Eki dan Fina terjadi Dia itu sedang berada di rumah Dari semua penjelasan Linda ini Terkesan kayak berbeda gitu ya Dengan kenyataan yang kita lihat Selama ini kan Ya yang menjadi kunci dari permasalahan ini Selalu dia Karena dia yang seolah-olah Eh ya sahabat dekatnya Fina Orang yang paling disamperin sama Fina Yang sebentar-bentar kerasukan Yang seolah-olah Korinnya Fina ini gak punya media lain Untuk menyampaikan pesan Selalu saja melalui Linda Tetapi dari pengakuan Linda sendiri Seolah-olah dia ini bukan siapa-siapa gitu Dan dia itu adalah orang jauh dari Fina Terus korelasinya dari mana gitu kan Apa hubungannya? Kenapa kok dia yang dipilih gitu? Makanya rada gak masuk akal nih Dari pengakuannya Linda ini Nah makanya banyak yang merasa janggal Dengan keterangannya Linda ini gitu kan Netizen-netizen merasa Tidak percaya dengan keterangan Linda Jujur aja kalau gue tuh Lebih netral aja gitu ya Gue kembalikan kepada kalian Ya gimana menurut kalian geng? Kalian percaya gak dengan keterangannya Linda? Dan lagi dimana Mbak Linda? Ada di rumah Ada di rumah Kebetulan lagi ada di rumah Terakhir otak dengan Amarung Fina Sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama Lalu mengenai Peggy yang ditangkap Dan dikatakan sebagai otak dari Kasus ini Linda ini mengaku Tidak mengenal Peggy Dan tidak hanya Peggy nih geng Linda bahkan gak kenal dengan Delapan orang yang lain Yang sudah ditangkap Yang mana ini secara tidak langsung Membantah kecurigaan para netizen Yang mengatakan Kalau Linda ini kenal dengan sosok Egi Dan berhubungan dengan Egi Tapi Ini agak aneh sih Ya Gimana ya Sedari awal kan Mereka ini seolah-olah Satu sama lain itu Memang satu tongkrongan Satu sama lain itu Ya saling mengenal Tetapi di dalam pengakuan si Linda ini Malah dia gak kenal sama sekali Dengan para tersangka Berarti yang bener yang mana nih Si tersangkanya itu salah tangkap Atau si Linda ini yang berbohong Seharusnya Kalau memang yang ditangkap itu Merupakan tersangka asli Harusnya Linda ini kenal dong Kan mereka pernah nongkrong bareng gitu Dan soal kesurupan Linda ini juga menjelaskan Kalau dia tidak ingat dengan jelas Mengenai dirinya sendiri Yang kesurupan arwah Vina Di saat itu Yang kemudian Hal ini menjadi viral di sosial media Nah tapi Linda ini menjelaskan Kalau sejak dulu Dia memang sudah beberapa kali Mengalami kesurupan Jadi ketika dia kesurupan arwah Vina itu Bukanlah kesurupan yang pertama kali Nah jadi bisa dikatakan Linda ini mengaku Kalau dia itu Tipikal orang yang Apa ya Kayak Yang lemah terhadap Hal-hal goib lah Sedikit-sedikit Bisa kesurupan Sedikit-sedikit Bisa masuk arwah Korin Dari orang lain Kedalam tubuhnya Kurang lebih kayak gitu penjelasannya Tetapi nih ya Jujur aja nih Kalau dia mengaku Dia seperti itu Gue agak sedikit Janggal sebenarnya Secara pribadi Ketika gue melihat Postingannya Si Linda ini Di TikTok Banyak postingan-postingan dia Yang terlihat Dia bukan seperti Seseorang yang Apa ya Kayak lemah terhadap Hal gaib itu Kalau kalian lihat Postingan-postingan dia Di TikTok Itu kayak ulat bulu Ada yang joget-joget Ada yang julit-julit Sedikit Ada juga yang Ya pokoknya selayaknya Orang-orang TikTok Yang heboh gitu Nah dari sini gue jadi mikir Bukannya orang-orang Yang sensitif terhadap Hal gaib itu Jauh lebih kalem Biasanya kan Karena Kalau mereka Bersikap kayak Tantrum Di depan kamera Atau di dalam kamar Dengan posisinya mereka Lemah gitu ya Itu udah pasti Bakal kerasukan berkali-kali Nah tapi Kalau kita lihat Ya kita gak bisa Menilai sepihak juga ya Mungkin kalian lah bisa menilai Dari sosoknya Linda Dan bahkan Gue sempat Ngeliat juga Si Linda ini Komen di salah satu Postingan Yang membahas tentang Royalty Film Fina Ya kan Disana dikatakan oleh Produser Film Fina tersebut Kalau sosok Linda Tidak akan mendapatkan Royalty Dan si Linda Komen geng Nah ini dia bilang gini nih Nah disana dia bilang Dia gak gila-gila Royalty katanya Jadi dari cara bersikapnya Tidak menggambarkan Seseorang yang Lemah terhadap Hal gaib Yang bisa Apa ya Yang sebentar-bentar Bisa kesurupan gitu Karena dari kita lihat Orangnya tuh Barbar gitu kan Nah kalian bisa nilai Sendirilah Menurut kalian gimana Nah terus Kuasa hukumnya Linda Juga mengakui Kalau Linda ini Adalah sosok Yang memiliki Indra ke-6 Atau istilahnya itu Adalah anak indigo Jadi bisa berhubungan Dengan hal-hal Yang supranatural Jujur disini Gue gak bisa ngejudge juga Atau ngeklaim juga Dia benar indigo atau enggak Mungkin teman-teman di rumah Yang punya Apa ya Kelebihan Ya kan Punya Hal yang Bisa melihat sesuatu Seperti ini Menurut kalian Dia indigo atau enggak Ya coba tinggalkan Komentar di bawah Lalu Selain hadir dalam pemeriksaan Di Mapolresta Cerebon Linda ini juga Berhasil diwawancarai Oleh seorang konten kreator Sekaligus Pejabat publik Yaitu Kang Deddy Mulyadi Nah seperti yang kita tahu ya Kang Deddy ini memang rajin sekali Belusukan kepada masyarakat Yang biasanya Ya ada sesuatu lah Entah itu ada problem Entah itu sedang viral Kang Deddy Mulyadi ini Sering sekali mengunjungi Untuk menjadi jembatan Demi mendapatkan informasi Gitu Di dalam video Yang ada Di channelnya Kang Deddy Mulyadi Linda ini mengatakan Kalau dia sempat dicurigai Menikah dengan sosok Andi Yang menjadi DPO Nah ternyata geng Nama Andi ini sendiri Adalah namanya si Linda Jadi Linda ini ada Andi di namanya Nama asli dia Atau nama panjangnya dia Adalah Andi Malinda Putri Utami Dan Linda Menjelaskan Kalau Andi Di dalam namanya itu Adalah sebuah Nama marga Dari sukunya Yang merupakan Suku Bugis Asal Makassar Nah di video Bersama Kang Deddy ini Dia juga menjelaskan Ketika dia berpacaran Dengan anggota Geng Motor XTC Di masa itu Pacarnya itu Memiliki jabatan Yang cukup penting Di sana Yang mana dia Menjelaskan Jabatannya itu Setara dengan Sekjen Atau Sekretaris Jendra Dan Linda lagi-lagi Menjelaskan Dia membantah Memiliki hubungan Yang akrab Dengan Vina Karena Linda Hanya bertemu Dengan Vina Sekitar 3-4 kali aja Dan dia juga Mengatakan Rumor yang beredar Di masyarakat Tuh gak bener Nah tapi dia bilang Vina ini Hanya curhat Mengenai hubungan Si Vina sama Eki Tapi curhatan itu Gak cuma ke si Linda Vina ini juga curhat Ke perempuan yang lain Yang dituakan Atau mungkin Kakak-kakan lah gitu ya Di perkempulan mereka tersebut Yang biasa mereka panggil Dengan sebutan Bunda Nah berarti disini Jujur aja nih Geng Gue makin bingung gitu Ini sebenernya Yang bohong Linda Atau keluarganya Vina Karena gini kan Kita balik sedikit ya Film Vina Sebelum 7 hari Itu kan menurut Pengakuan dari produsernya Pihak pembuat filmnya gitu ya Itu kan sudah melalui Izin Atau musyawarah Dengan pihak keluarga Vina Bener dong Yang mana artinya Ketika sosok Linda Ada di dalam film tersebut Berarti sosok Linda tersebut Ya sudah sesuai Dengan keterangan keluarga Vina Yang mana bisa dikatakan Berarti selama ini Keluarga Vina Tahu Linda ini Adalah temannya Vina Tapi kok pengakuannya Si Linda di dunia nyata Dia bilang Dia gak sama sekali Dekat sama Vina Terus keluarga Vina Dapat cerita Dari mana Sampai mengizinkan Pihak pembuat film Menceritakan sosok Linda Sedetail itu Dan seolah-olah Dekat dengan Vina Ayo Dari mana Dan Linda ini juga Secara terang-terangan Mengatakan Pembuatan film Vina Sebelum 7 hari Itu Tanpa persetujuan dia Namanya Dicaplok Skenarionya berbeda Dengan apa yang dia alami Dan menurut dia Film tersebut Menggiring opini Masyarakat Untuk membenci dia Nah sebenarnya Kalau menurut gue ya Yang patut disalahkan Ya bukan pembuat film Yang harus disalahkan Adalah keluarganya Vina Nah sekarang ini Makin membingungkan Lawyer atau kuasa hukum Keluarganya Vina Itu sama dengan Kuasa hukumnya si Linda Jadi orangnya satu orang Yaitu Mbak Putri tadi Terus Antara Linda Dengan keluarganya Vina Tidak sepaham Harusnya Linda ini Menyalahkan keluarganya Vina Karena yang memberikan izin Untuk film itu dibuatkan Keluarganya Vina Linda juga menilai Kalau film yang dibuat itu Hanyalah sebuah ilustrasi Yang dikarang oleh Sang sutradara Karena pihak membuat film Tidak bisa menemui dia Dan ketika kejadian Vina Meninggal dunia Linda ini mengaku Mengetahui beritanya itu Justru dari Blackberry Messenger Di masa itu Belum ada Whatsapp gitu ya Dan juga di saat itu Sempat viral di Facebook Mengenai kejadian ini Nah pada awal-awalnya Di Facebook tersebar Kalau Vina dan Eki ini Mengalami kecelakaan tunggal Yang lucunya Linda di saat itu mengaku Kalau dia gak tahu Kalau Vina dan Eki itu Siapa ketika Kejadian kecelakaan tersebut Dan dia berusaha Mencari tahu Siapa Vina dan Eki Yang dimaksud Di dalam berita Karena banyak status BBM Yang dibuat oleh Anggota XTC Linda berinisiatif Untuk bertanya Kepada beberapa Anggota XTC Dan Linda kemudian Menanyakan Ini Vina siapa Eki siapa Lalu dijawab lah Itu anak 04 sumber Barulah disitu Linda ini mengetahui Kalau korban Dari kecelakaan tersebut Merupakan Vina dan Eki Yang dia kenal Dari geng XTC Linda baru Mendapatkan kabar Atau tahu Kalau itu adalah Vina dan Eki Yang dia kenal Pada pagi hari Dan dia sempat Berencana Ingin mengunjungi Rumah Duka Nah namun Karena dia gak terlalu Dekat dengan Vina Akhirnya dia Mengurungkan niat Untuk datang Kesana Katanya Nah dari Pernyataan Linda ini Timbul lagi Pertanyaan kita Ini gimana Keterangan dari Kakaknya Vina Yang mengatakan Kalau Linda ini Sudah beberapa kali Main ke rumah mereka Kakaknya Vina bilang Linda ini sudah Beberapa kali Main ke rumahnya Vina Tetapi pengakuan Dari Linda Dia bahkan Di saat Vina Meninggal aja Ragu untuk datang Karena menganggap Tidak terlalu dekat Yang bener yang mana Nah bahkan Di dalam keterangannya Linda Linda ini sempat Kayak ofensif gitu lah Ke kakaknya Vina Dia mengatakan Kalau kakaknya Vina Jangan banyak bohong Dan Linda merasa Kalau keluarganya Vina ini Seperti menyudutkan Linda Katanya Nah ini antara Linda Dan keluarganya Vina Kayaknya udah mulai Ada perselisihan gitu kan Walaupun lawyernya Adalah satu orang Tapi Di dalam pengakuan Linda ini Dia tahu Alamatnya rumah Vina Dia bilang Rumah Vina itu Ada di belakang Sebuah sekolah Nah terus Di saat Linda ini Mau datang ke rumah Vina Yang di saat itu Baru saja kejadian Belum sampai dia Di rumah Vina Linda justru Merasa lemas Sehingga Linda Akhirnya Dibawa pulang Oleh kerabatnya Ke rumahnya lagi Nah namun Sesampainya di rumah Disitulah Linda ini Merasakan ada sesuatu Yang berbeda Atau aneh Dengan tubuhnya Yang mana Setelah itu Dia langsung Kerasukan Arwah korinnya Vina Dan Linda Setelah itu Tidak mengingat apapun Yang dia ingat adalah Sebelum dia kerasukan Dia sedang menyisir rambutnya Di depan sebuah cermin Katanya Dan memang selama ini Linda itu mengaku Dia itu punya kebiasaan Ngomong sendiri Di depan cermin Kayak curhat Sama diri sendiri gitu Dan kemudian Pasti bakal diteruskan Dengan kesurupan Nah begitu juga Dengan kejadian Ketika dia Kerasukan korinnya Vina Dia lagi nyisir Lagi ngomong sendiri Di depan cermin Tiba-tiba kerasukan Menurut pengakuan dia Nah setelah itu Yang dia ingat Hanyalah dia terbangun Terus sudah banyak orang Di sekelilingnya dia Yang mana orang-orang tersebut Mengatakan kalau dia Habis kesurupan Dan dia juga baru mengetahui Kalau dia kesurupan Arwah atau korinnya Vina Itu setelah dia bangun Lalu diceritakan oleh ibunya Nah lalu dari sinilah Semuanya jadi viral Dan Linda ini Menjadi incaran para wartawan Untuk dimintai Keterangan secara langsung Tetapi Di saat itu Linda ini Berusaha keras menjelaskan Terutama Untuk sekarang itu Kepada netizen Bahwa Apa yang dia alami Yaitu kerasukan yang dia alami Bukanlah sebuah Keterangan yang akurat Dan tidak bisa dianggap sah secara hukum Sebagai sebuah alat bukti Atau pengakuan Dari seorang saksi Nah Linda ini sendiri pun Mulai merasa takut Karena pengakuan Di saat dia Kesurupan Korinnya Vina ini Malah Viral Dan dijadikan Sebagai patokan Untuk mencari Para tersangka Jadi Vina ini Ibaratnya Jadi panik sendiri Dan si Linda juga mengaku Dari semua tersangka Yang sudah ditangkap Min 8 orang Dia hanya kenal Satu orang Yang namanya Rivaldi Dia kenal Rivaldi ini juga Gara-gara Rivaldi itu Adalah tetangganya dia Sekaligus kakak kelasnya Saat dia masih SD Dan Linda Nggak pernah mendengar Kalau Rivaldi ini Memiliki konflik Dengan Eki Dan menurut pengakuan Linda Rivaldi ini Sangat jarang di rumah Linda mengatakan Kalau saat dia Masih SD Rivaldi adalah Orang yang baik Dan nggak mungkin Banget dia melakukan Aksi Sekeji itu Terus Linda ini juga mengatakan Kalau Kakaknya Vina itu Seakan-akan berbohong Yang mana Ketika pihak Membuat film Menanyakan Dimana rumah Linda Kan kakaknya Vina Menjawab Dia nggak tahu Mereka mengatakan Kalau Linda ini Sudah menikah Lalu pindah Keluar kota Jadi sudah tidak ada kabar Menurut kakaknya Vina Nah padahal Menurut keterangan Linda Kakaknya Vina ini Tahu dimana rumahnya Linda Karena Di saat kejadian Linda ini Kerasukan Kakaknya Vina itu Datang ke rumahnya Linda Jadi nggak mungkin banget Kalau kakaknya Vina Nggak mengetahui Dimana Linda tinggal Tapi ada kemungkinan juga ya geng Ya bisa jadi Kakaknya Vina ini Lupa lah gitu ya Dimana rumahnya Linda Kan kejadiannya Udah 8 tahun silam Dan Linda Sebenarnya merasa Sangat keberatan Karena suaranya Yang ada audio rekaman Tentang dia kesurupan itu Dipakai di dalam Film Vina sebelum 7 hari Dan Ya semua itu Atas izin dari Keluarganya Vina Bukan atas izinnya dia Nah padahal Menurut pengakuan Linda Kakaknya Vina ini Merekam suara dia Ketika kerasukan itu Hanya untuk bukti Kepada tim penyidik Kepolisian Bukan untuk dibuat film Tapi kenapa Malah disebarluaskan Nah menurut informasi Yang didengar oleh Linda Audio ketika dia Kesurupan itu Pertama kali viral Gara-gara Kakaknya Vina ini Mengirimkan kepada Seorang tetangga Yang kebetulan Dia itu adalah Seorang kreator Youtube Atau Youtuber Dan mulai dari sanalah Kasus ini menjadi viral Sampai membuat Linda Mendapatkan banyak ancaman Di Facebook Blackberry Messenger Bahkan sampai ada Yang datang ke rumah Linda Di saat itu Nah Linda bahkan juga Mengatakan Kalau yang mengancam dia Adalah pelaku Yang sudah ditangkap Karena ketika mereka Ditangkap ini Mereka masih membawa Handphone Sehingga bisa mengakses Handphone dengan mudah Jadi dengan kata lain tuh Ya 8 tersangka Yang udah di penjara Itu waktu itu Sempat mengirimkan Chat ancaman Kepada Linda Saat mereka Di dalam penjara Karena menurut Linda Itu para tersangka Sempat bawa HP Ke dalam penjara Kata dia Linda juga menjelaskan Ancaman yang dia dapatkan Itu berupa Kalimat Yang bunyinya kayak gini Siapa yang membuat Kita masuk ke dalam sini Maksudnya itu penjara Dan dia bilang Bakalan saya bakar rumahnya Nah tulisan ini Dikatakan oleh Linda Ditulis oleh Salah satu tersangka Yang ditangkap Yaitu Rivaldi Yang dia kenal Dan ternyata Rivaldi ini Gak cuma menyalahkan Linda Tapi juga sekaligus Menyalahkan orang yang Bernama Aeb Atas kesaksiannya Yang membuat Kedelapan tersangka Di penjara Ya sebenarnya sih Yang paling salah sih Aeb ya Kalau kita lihat Karena kan gara-gara Aeb Dan juga salah satu lagi Yang bernama Dede Yang mengatakan Kalau yang mengeksekusi Fina dan Eki itu Orang-orang yang nongkrong Nah akhirnya Ayahnya Eki menangkap Orang-orang yang nongkrong itu Ya Delapan orang tadi Bisa tertangkap Karena keterangannya Aeb Nah itu dia geng Pengakuan dari Linda Yang akhirnya muncul ke publik Dari setiap pengakuannya itu Mungkin kalian bisa menilai sendiri Menurut kalian Linda ini berbohong Atau justru Dia jujur Coba deh Tinggalkan komentar di bawah Sekarang kita masuk Ke dalam pembahasan selanjutnya Mengenai Kesaksian Aeb Yang udah sempat gue jelaskan kemarin Ternyata Bisa dibantah Oleh Saksi yang lain Oke geng Jadi setelah beberapa waktu lalu Yang namanya Aeb ini Muncul ke publik Dan memberikan keterangan Mengenai apa yang dia lihat Pada saat kejadian Nah kemudian Tiba-tiba muncul Salah seorang warga Yang bernama Ferry Herianto Yang tinggal di sekitar TKP Atau tempat kejadian Eki dan Fina meninggal Yang mana dia justru Membantah segala keterangan Yang diberikan oleh Aeb Ferry ini mengatakan Dia tuh udah tinggal di sekitar lokasi kejadian Sebelum tahun 2016 Sampai dengan saat ini Dan keterangan dari Ferry ini Juga ada di channel Youtubenya Kang Deddy Mulyadi Nah disaat itu yang namanya Ferry ini juga menunjukkan Dimana lokasi tempat Para tersangka ini nongkrong Dan kemudian Ferry ini juga menunjukkan Tempat nongkrong mereka Yang berada di dekat TKP Dimana Fina dan Eki Dikatakan dihabisi oleh Anggota geng motor Nah lalu Ferry Itu sempat membantah Keterangan dari Aeb Yang mengatakan Kalau dia sering membeli rokok Di depan warung bengkel Tempat dia bekerja Tapi menurut Ferry Sejak tahun 2016 Sama sekali tidak ada warung Yang menjual rokok Di depan bengkel tersebut Jadi si Aeb ini Dapat referensi cerita Itu dari mana Kemudian Ferry ini Juga membantah Keterangan yang diberikan Oleh Aeb Yang mengatakan Kalau dia melihat Wajah Peggy Setiawan Di malam kejadian Sebab Menurut Ferry sendiri Yang merupakan warga Yang tinggal disana Setiap hari Dia melewati lokasi kejadian Dia tidak pernah melihat Adanya sosok Aeb disana Jadi gak ada yang Mengenal Aeb ini siapa Dan Ferry bahkan mengaku Dia sering mencuci motornya Di bengkel Serta pencucian motor Tempat Aeb bekerja Tetapi Ferry ini Tidak pernah sekalipun Melihat Aeb ini Benar-benar bekerja disana Jadi menurut Ferry ini Keterangan Aeb Tidak masuk akal Dan Ferry sebagai warga Yang tinggal di lokasi tersebut Tidak pernah mengenal Aeb Dan tidak pernah melihat Aeb Di sekitar tempat dia tinggal itu Nah lalu Ferry ini bersama Kang Deddy Juga sempat mencari Beberapa warung Yang ada di sekitar lokasi Yang diduga merupakan Tempat Aeb membeli rokok Sesuai pengakuan dia Nah tetapi Karena jarak yang cukup jauh Dari tempat bengkel Aeb bekerja Serta lokasi yang Aeb katakan Sebagai tempat Dimana Eki dan Vina Dikroyok gitu ya Sehingga Bisa disimpulkan Gak mungkin banget Kalau Aeb ini Bisa melihat Kejadian tersebut Nah dari pengakuan Ferry ini Yang mana Ferry ini Bisa memberikan Bukti-bukti gitu ya Lokasi Terus juga Kesaksian dia Karena dia warga sana Bisa disimpulkan Semua keterangan Aeb ini Terbantahkan Alias Aeb bisa dikatakan Berbohong Terus geng Ada informasi lain nih Yang gue temukan Yaitu Sebuah postingan Yang ada di tiktok Dari akun Dengan username Gilobanteng Yang memperlihatkan Sebuah foto Yang diduga Sebagai Aeb Bersama dengan Beberapa orang Dimana salah satu Di antaranya adalah Peggy Setiawan Tapi bukan Peggy Setiawan Yang udah ditangkap Melainkan Peggy Setiawan Yang profil tiktoknya Sempat dicari oleh netizen Dan di bio tiktoknya itu Tertulis Kalau dia adalah Anggota dari Moonraker Nah namun Informasi ini Belum bisa kita pastikan Apakah benar itu Adalah Aeb Karena kan memang Ciri-cirinya Hanya di bagian mata Seperti yang kita tahu ya Kita lihat aja nih Di media Semua saksi Yang kontra Dengan kasus ini Semua saksi Yang menuduh Para tersangka itu Adalah benar pelakunya Itu rata-rata Pasti pakai masker Itu yang gue anehnya Nah sementara Saksi-saksi Yang berani mengakui Kalau Peggy Setiawan Alias Perong Yang ditangkap itu Bukan pelakunya Semuanya tuh Ya mengaku Secara gamblang aja Gak pakai masker Gak ada yang disemunyikan Nah namun Mulai dari Linda Sampai dengan si Aeb Dan juga Beberapa orang lain Yang memberi keterangan Selalu pakai masker Makanya agak susah Untuk kita kenali Namun Dari keterangan Yang diberikan oleh TikTok Gilobanteng ini Apabila benar Itu adalah Aeb Maka bisa dipastikan Kalau Aeb ini Ternyata kenal Dengan anggota Moonraker Yang merupakan rival Dari geng motornya Eki Yaitu XTC Lalu bagaimana dengan Kecurigaan netizen Kalau ternyata Aeb ini adalah Pelakunya Bukan saksinya Menurut kalian gimana geng Oke untuk kali ini Gue juga minta Sudut pandang kalian Coba tinggalkan Komentar di bawah Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan selanjutnya Tentang keterangan Dari Liga Akbar Dan kejanggalan Dalam penangkapan Peggy Setiawan Alias Perong Setelah Peggy Setiawan Alias Perong Ditangkap Dan hal ini Menjadi sebuah keraguan Besar bagi netizen Secara tiba-tiba Muncullah beberapa Saksi yang mengaku Melihat langsung Kejadian Ketika Vina Dan Eki Dihabisi Setelah munculnya Aeb Dan juga Mel-Mel Yang sempat kita bahas Kemarin Ada seseorang Yang kembali Menjadi saksi kunci Dari kasus Vina Yaitu seseorang Yang bernama Liga Akbar Atau Akrab Dipanggil Dengan sebutan Gaga Dikatakan oleh Orang yang bernama Gaga ini Saat kejadian Dia sedang berada Di depan SMA 4 Sehingga kemungkinan besar Dia memang melihat Kronologi kejadian Di saat itu Di dalam persidangan Gaga ini juga mengaku Kalau saat itu Dia sedang bersama Dengan Eki Dan Vina Dan bertemu Pada jam 8.15 malam Setelah mereka bertemu Mereka ini sempat pergi Ke taman kota Alun-Alun Cirebon Dan mereka bahkan Sempat ngobrol Di sana selama Kurang lebih 30 menit Katanya Lalu tidak lama kemudian Sekitar jam 8.45 malam Eki dan Vina Meminta kepada Gaga Untuk mengantar mereka pulang Ke kawasan Arumsari Kecamatan Talun Dimana saat itu Gaga mengenderai Sepeda motor Mio Berwarna hitam Sementara Eki Memakai Yamaha Xeon Berwarna kuning Dan hijau toska Lalu singkat ceritanya Ketika mereka sedang Melintasi jalan Di depan SMP 11 Mereka sempat Melewati Gerombolan anak muda Yang sedang nongkrong Dan anak-anak muda itu Sempat melempari Motornya Eki Dan motornya si Gaga ini Nah ini menurut ceritanya Si Gaga tersebut Nah lalu Atas keterangan Gaga ini Dia sempat Menjalani sejumlah Pemeriksaan Yang ada di Mapoda Jawa Barat Pada hari Selasa Tanggal 4 Juni Tahun 2024 Sesuai dengan keterangannya dia Gaga diperiksa Selama hampir 6 jam Dengan diberikan 15 pertanyaan Dimana pertanyaan tersebut Membahas seputar BAP Yang ada di tahun 2016 Dan ternyata Dikonfirmasi oleh si Gaga ini Ada beberapa poin Di dalam BAP tersebut Yang sudah dia cabut Jadi keterangan-keterangan dia itu Udah dia tarik kembali Dan keterangan tersebut Akan dilakukan pendalaman Oleh kepolisian Karena Gaga ini Harus membuktikan Kesaksiannya Dengan 4 saksi lainnya Yang akan didatangkan nanti Nah lalu Di dalam pengakuannya Si Gaga ini mengaku Kalau dia sudah mengenal Eki Sekitar 4 bulan Sebelum kejadian Pada tahun 2016 Dan hubungan pertemanan Antara Eki dan Gaga Dikatakan Sudah sangat dekat Nah bahkan Gaga ini mengaku Walaupun kenalnya Baru 4 bulan Tetapi mereka hubungannya Udah kayak sodara Orang tua dari Eki Juga sudah mengenal Gaga Dan Gaga sendiri Pernah menginap Di rumahnya Eki Dan menurut Gaga Eki ini merupakan Sosok yang tertutup Dan Gaga ini mengaku Kalau dia dipaksa Berbohong Mengenai kronologi kejadian Di malam tersebut Ketika dia diperiksa Oleh polisi Pada tahun 2016 Nah ini ada lagi nih Keterangan yang Makin membingungkan Dan pengakuan tersebut Sudah disampaikan oleh Kuasa hukum dari Peggy Setiawan Yang bernama Yudia Alamsyah Menurut pengakuan Gaga Pada tahun 2016 Dia dipaksa Untuk berbohong Mengenai adanya Pelemparan batu Oleh anggota geng motor Terhadap Eki dan Fina Jadi Apa yang dia ceritakan Kalau Eki dan Fina itu Dilempar batu Sebenarnya gak ada Yang mana Sebelum malam kejadian Dikatakan Gaga ini sempat Bertemu dengan Eki Pada sore hari Tetapi pertemuannya itu Hanya berlangsung Sampai maghrib Karena Eki Pamit kepada Gaga Untuk menjemput Fina Dengan maksud Akan berkumpul Dengan salah satu Geng motor mereka Dan setelah menjemput Fina Eki kembali Ketempat tongkrongan mereka Yaitu sebuah warung Yang ada di depan SMA 4 Cirebon Kemudian Gaga ini Mengatakan Kalau dia berada Di depan SMA 4 Cirebon Sampai malam hari Tetapi tidak melihat Adanya sesuatu Yang mencurigakan Di sana Baru di jam 11 malam Gaga ini mengetahui Kalau Eki meninggal Di rumah sakit Ketika mendapatkan Kabar dari temannya Nah menurut Keterangan dari Yudhya geng Gaga ini sebenarnya Sudah menolak Untuk menandatangani BAP Yang tidak sesuai fakta Tetapi Dia selalu dipaksa Untuk melakukan hal itu Dan Yudhya mengatakan Akan mencoba untuk Mendampingi Gaga Karena dia merasa ketakutan Yang mana ini disebabkan Karena keterangannya Yang ada di kepolisian Tidak sesuai dengan Kondisi yang sebenarnya Jadi ibaratnya itu Bertolak dengan hatinya geng Sebagai upaya Untuk mengantisipasi Ancaman terhadap Keselamatan dari Gaga ini Pihak dari kuasa hukumnya Berencana akan Meminta bantuan Dari LPSK Serta Komnas HAM Demi perlindungan Terhadap si Gaga ini Nah lalu kemudian Mengenai kejanggalan Atas ditangkapnya Peggy Setiawan Setelah ditangkapnya Peggy Berarti tinggal 2 DPO Yang masih belum tertangkap Tetapi anehnya Sekarang Pihak kepolisian Justru menghilangkan 2 nama DPO tersebut Karena menurut dari Keterangan Kadif Humas Polri Yaitu Irjen Sandi Nugroho Mengatakan Kalau hilangnya 2 nama DPO tersebut Karena alat bukti Yang masih belum cukup Nah Irjen Sandi juga mengatakan Kalau berdasarkan Keterangan dari para saksi 2 nama DPO Yaitu Andi dan Deni Itu adalah fiktif Alias Hanya sembarangan Diucap aja Orangnya gak ada Nah namun Irjen Sandi mengatakan Masih sangat terbuka Kepada siapapun Yang bisa memberikan Informasi mengenai Keberadaan Atau bukti tambahan Mengenai DPO Yang bernama Andi Dan juga Dhani Kalau memang Orangnya benar-benar ada Gitu Nah tapi hal ini Menjadi sesuatu Yang dianggap aneh Oleh netizen Masa iya sebelum Polisi mengeluarkan Status DPO Tidak dilakukan Pendalaman terlebih dahulu Agar memastikan Apakah 2 nama itu Andi dan Dhani itu Benar ada atau enggak Ya dengan begini Netizen justru menganggap Seolah-olah Peggy yang dijadikan Sebagai kambing hitam Dari kasus ini Dan orang yang disalahkan Untuk sesuatu Yang justru Tidak dia lakukan Sementara 2 nama lain Dengan gampangnya Dihapus Kejangganan lain Juga datang Dari salah satu Tetangganya Peggy Yang bernama Suharsono Yang memberikan keterangan Mengenai keberadaan Peggy Di tahun 2016 Dimana ini bertepatan Dengan kasus Vina dan Eki terjadi Dia mengatakan Kalau Peggy ini Yang ditangkap Itu tidak sedang berada Di Cirebon Melainkan ada di Bandung Sehingga tidak mungkin Peggy menjadi pelaku Dari kasus tersebut Namun setelah memberikan Keterangan itu Suharsono justru Mendapatkan intervensi Dari beberapa orang Yang tidak dia kenal Melalui telepon Sehingga Suharsono ini Meminta pendampingan Kepada kuasa hukumnya Gang Yang bernama Tony RM Nah jadi Setiap orang yang Membuat pengakuan Dalam kasus ini Sudah pasti bakal Mendapatkan pengancaman Yang mana akhirnya Perlindungan secara hukum pun Diberikan oleh Kuasa hukum Yang bernama Tony RM Karena Suharsono ini Ingin membuktikan Bahwa Peggy ini Benar-benar tidak bersalah Dan dia ingin Menyampaikan fakta Yang sebenar-benarnya Bahkan Tony ini Akan mendatangkan Beberapa saksi lain Seperti Ayah kandungnya Peggy Adik kandungnya Peggy Dan saudara-saudaranya yang lain Dia juga sudah berkomunikasi Dengan para pekerja bangunan Yang merupakan rekan dari Peggy Serta pemilik rumah Yang pada saat itu Pembangunannya Dikerjakan oleh Peggy Dan kawan-kawan Nah hal ini kan Bisa menjadi bukti yang sangat kuat Kalau si Peggy Setiawan ini Bukanlah Perong Alias si pelaku Dari kasus ini gitu ya Kalau memang terbukti Dan Tony RM Juga akan mengumpulkan Dokumen pendukung Sebagai bukti Kalau di tahun 2016 Peggy dan yang lainnya Memang sedang bekerja Sebagai buruh bangunan Nah bahkan ya Pengakuan dari Sakatatal Salah satu tersangka Yang sudah dibebaskan Dia juga mengaku Mengenai salah satu DPO Yaitu Peggy Alias Perong Yang baru tertangkap Menurut dia Dua minggu sebelum Polisi menangkap Peggy Setiawan Dia sempat didatangi Oleh pihak kepolisian Dari Polresta Cirebon Untuk menanyakan Mengenai DPO Kasus tersebut Termasuk salah satunya Adalah Peggy Alias Perong Ketika itu Sakatatal ini Diperlihatkan foto-foto Dari wajah DPO Beserta dengan Nama-namanya Nah namun Menurut keterangan dari Saka Foto dari Peggy Yang diperlihatkan oleh polisi Berbeda jauh Dengan wajah Peggy Setiawan Yang saat ini ditangkap Jadi itu kayak Polisi nyamperin si Sakatatal Terus ditanyain Eh ini ada tiga DPO nih Salah satunya Peggy alias Perong Ini bukan orangnya Sakatatal ngeliat Ya Sakatatal jawab Dia gak tau gitu Karena kan menurut Sakatatal Dia bukanlah pelaku Dia bukan bagian dari Pelaku dalam kasus ini Gitu kan Terus Sakatatal melihat Dan dia ingat banget Foto Peggy alias Perong Yang dilihatin nama polisi Itu berbeda dengan Peggy yang ditangkap sekarang Dan menurut keterangan dari Saka Foto Peggy yang diberikan oleh polisi itu Di salah satu telinganya Ada lubang Seperti bekas anting Berarti Itu adalah Peggy Yang dicurigai oleh netizen selama ini Yang baru-baru ini Sempat muncul di publik Yang orangnya tuh Udah mulai gendut badannya Udah beda lah Wajahnya tuh udah Udah gak mirip Seperti di foto Yang mana Nama Facebooknya itu Yang sempat dicurigai oleh netizen Adalah Egy Rian Prayoga Nah sementara Peggy setiawan yang ditangkap Itu looksnya Sama sekali Gak ada gaul-gaulnya Tatu kagak ada Telinganya Pake plak gitu juga Enggak Dia murni Ya kayak abang-abang kuli Pada umumnya gitu Gayanya sederhana Cara dia ngomong juga Ya kita bisa melihat lah ya Wajahnya memelas Dan banyak netizen yang menganggap Dia ngomong kayak gitu Ya karena dia jujur Nah tapi Terlepas dari itu semua Kita gak tau juga Gitu ya Akhirnya hal tersebut Membuat para netizen Semakin yakin Kalau Peggy setiawan Yang saat sekarang ini Adalah korban Salah tangkap Untuk hal ini Gue kembalikan lagi Kepada kalian Gimana geng Menurut kalian Coba tinggalkan komentar di bawah Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan Update lainnya Dari kasus ini geng Jadi beberapa hari lalu Ada kesaksian lagi Yang diungkapkan oleh Mantan narapidana Yang pernah ditahan Dilapas kelas 1 Cirebon Yang bernama Abi Budi Permadi Beliau ini Menjalani masa tahanan Selama 5 tahun Mulai dari tahun 2014 Sampai dengan 2019 Nah selama disana Abi ini sempat Berkomunikasi dengan Para tersangkai Yang 8 orang Dipenjara karena Kasus Fina Dan juga Eki Dan dia juga pernah mendengarkan Cerita dari 7 orang tersangka tersebut Karena Abi sangat dekat Dengan mereka Karena pada saat itu Dia ditugaskan sebagai Tamping masjid Dilapas tersebut Abi dan para tersangka Melakukan pertemuan intens Selama 3 tahun Sampai akhirnya Si Abi ini bebas Nah karena tugasnya tersebut Semua napi baru Pasti bertemu dengan dia Untuk diberikan motivasi Selama mereka Berada di dalam penjara Dan dari sinilah Abi ini mendapatkan Keluh kesah Dari ketujuh tersangka itu Abi menilai Kalau mereka adalah orang Yang tidak pernah berbuat salah Dan merupakan orang yang baik Dan mereka bercerita Kepada Abi Kalau mereka bekerja Sebagai kuli bangunan Dan bahkan ada Di antara mereka Yang bekerja di toko Sebelum ditangkap Dan Abi sempat menanyakan Ke beberapa temannya Yang pernah menjadi Anggota dari geng motor Dan teman-temannya Abi Mengatakan Kalau mereka tidak mengenal Para tersangka ini Yang dituduh sebagai Para geng motor Ya berarti mereka ini Murni kuli bangunan Dan dalam sebuah kesempatan Ada salah satu tersangka Yang bernama Sudirman Yang pernah bercerita Kepada dia Kalau Sudirman ini Mendapatkan kekerasan Oleh petugas di Polres Dan juga di Polda Untuk mengakui Apa yang tidak Mereka lakukan selama ini Dan para tersangka itu Merasa takut Kalau harus mengatakan Apa yang sebenarnya Karena mengalami tekanan Dan Abi ini justru Merasa heran Mengenai peran dari Pengacara yang menangani mereka Karena menurut si Abi ini Para pengacara justru Tidak memberikan pembelaan Kepada Delapan tersangka tersebut Dan menilai proses hukum Yang sudah dijalani Oleh para tersangka Penuh dengan manipulasi Dan ketidakbenaran Nah dimana Hal ini terkesan Lagi-lagi Bisa membuat Netizen menganggap Kalau pihak kepolisian Benar-benar sudah salah tangkap Yang mana kalau kalian ingat nih ya Pengakuan dari Abi ini Sama dengan apa yang dikatakan Oleh Saka Tatal Yang mana dia juga mengaku Pernah mengalami penyiksaan Selama menjalani proses Pemeriksaan oleh polisi Nah disini juga Kalian bisa nilai nih geng Ada kesamaan kayak nih Keterangan si Abi ini Dengan Saka Tatal Nah lalu nih geng Ada yang terakhir Mengenai sebuah pemberitaan Kalau kasat reskrim Polres Cirebon Yang menangani Kasus Finda dan Eki 8 tahun yang lalu Yaitu Kompol Galih Wardani Ikut terseret Di dalam kasus tersebut Dan pada hari Kamis Tanggal 6 Juni Tahun 2024 Kompol Galih Sempat diperiksa oleh Propam Mabes Polri Dan juga diduga Ibturudiana Ayahnya Eki Ikut diperiksa oleh Propam Nah tapi yang pastinya Kompol Galih Sudah diperiksa Dan Kompol Galih ini Bisa dikatakan Memiliki karir Yang sangat bagus geng Ketika beliau ini Menangani kasus Finda Kompol Galih Masih berpangkat AKP Dan 4 tahun setelah Kasus tersebut Kompol Galih Ditugaskan menjadi Wakapolres Indramayu Dan ikut naik pangkat Dari AKP menjadi Kompol Lalu kemudian Pada bulan Maret Tahun 2022 Kompol Galih Mengikuti Sespimen Polri Sebagai salah satu Dari syarat Agar naik pangkat Yang lebih tinggi lagi Nah itu dia geng Kurang lebih update Tentang kasus Eki dan Fina Yang melibatkan Banyak orang Dan sekarang Semakin melebar Kemana-mana kasusnya Ya dari berita terakhir sih Gue lihat ya Dikatakan kalau Hal ini sudah mendapatkan Atensi dari Kapolri Dan nantinya Kapolri akan turun langsung Untuk menangani Kasus ini Agar lebih jelas lagi Karena bahaya banget Kalau nggak dituntaskan Ya pandangan masyarakat Atau pandangan netizen Terhadap instansi Kepolisian Ya bakal negatif gitu ya Dan hal tersebut Tidak kita harapkan Karena mau bagaimanapun Instansi Kepolisian Adalah instansi Yang seharusnya Mengayomi kita Dan menjadi tempat Untuk kita berlindung Gimana menurut kalian geng Tentang pembahasan kita kali ini Coba tinggalkan komentar di bawah Sampai jumpa di bawah